Pindad Tanda Tangan MOU Terkait Munisi Kaliber Besar Dengan Nexter Group Perancis Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022 Direktur Utama PT Pindad, Abraham Moss beserta Nexter Sales Direktor Asia Pasifik Amaury de Ponchins mewakili CEO Nexter Munitions dan CEO Mechar menandatangani nota kesepahaman di bidang pertahanan khususnya terkait munisi kaliber sedang, MKS dan munisi kaliber besar, MKB Pada Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022 di Kemhan RI penandatanganan MOU antara PT Pindad, Nexter Munitions dan Mechar Nexter Group disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis H.E. Florence Parly Dalam pertemuan bilateral antara kedua belah pihak di Kemhan RI kedua delegasi membahas peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua negara yang diharapkan dapat memperkuat hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan Perancis di masa mendatang Pertemuan ini merupakan lanjutan dari penandatanganan persetujuan kerjasama pertahanan Defense Cooperation Agreement DCA, di Paris, antara Menhan RI dengan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis pada tanggal 28 Juni tahun 2021 di mana perluasan cakupan kerjasama pertahanan disepakati Ada pun lingkup kerjasama produk MKS dan MKB yang akan dilaksanakan meliputi munisi 120mm Main Battle Tank MBT, munisi 105mm Medium Tank Harimau munisi 20mm Vector GI-2 munisi 30mm Rafale Gun dan munisi 30mm 6 dan 7 Barrel Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dalam konferensi PERS mengatakan hubungan bilateral di bidang pertahanan yang sudah terjadi antara Indonesia dan Perancis sejak lama sudah berada dalam status tertinggi sehingga butuh ratifikasi dari Parlemen Indonesia untuk bisa diimplementasikan dengan baik Sebagai bentuk tindak lanjut telah berlangsung pendekatan kunjungan antara pejabat negara Kerjasama ini perlu kita tingkatkan dengan adanya pelatihan Pelatihan bersama dan kami juga menyambut baik rencana pengembangan mekanisme 2 plus 2 antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri kedua negara guna mempererat kerjasama bilateral Ujar Prabowo Sementara Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis H.E. Florence Parly mengatakan Komitmen Indonesia dan Perancis pada stabilitas kawasan dan perdamaian internasional merupakan fondasi untuk memperkuat kerjasama kedua belah pihak Florence Parly kemudian menyampaikan Kunjungannya ke Indonesia kali ini merupakan kesempatan untuk berbicara dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengenai berbagai program alutsista yang ingin dikembangkan Indonesia dengan dukungan Perancis Perancis bertekad untuk mendukung secara aktif berbagai program strategis Indonesia dan mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia Oleh karena itu, dengan sukacita saya menyambut baik penanda tanganan berbagai MOU juga penanda tanganan pengadaan pesawat tempur Indonesia Saya yakin bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia dapat menjadi mitra untuk melaksanakan berbagai program modernisasi alutsista Pembicaraan kita tadi membahas mengenai berbagai isu penting khususnya suatu kebijakan kebebasan akses pada kawasan guna kepentingan bersama khususnya saya merujuk pada kebebasan pelayaran dan penerbangan akses tata ruang angkasa serta menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara seluruh pihak yang berkepentingan agar kawasan Indo-Pasifik bebas dan terbuka Dan untuk hari ini, Perancis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Indonesia atas kerjasama ini Jelasnya Direktur Utama PT Pindad Abraham Moss menyampaikan harapannya terkait kerjasama yang terjalin antara PT Pindad dan Next Air Group agar bermanfaat dan semakin meningkatkan kerjasama ke depan Terima kasih atas dukungan Menhan RI dan Perancis sehingga kerjasama ini dapat terlaksana Ini merupakan momentum yang baik bagi RI dan Perancis untuk semakin meningkatkan jalinan kerjasamanya khususnya di bidang pertahanan Semoga tindak lanjut penanda tanganan NK hari ini dapat menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat Ujar Abraham Moss Sales Direktur Asia Pasifik Next Air Mr. Amaury Deponcins menyampaikan kerjasama yang dijalin dengan Indonesia khususnya PT Pindad adalah merupakan suatu kehormatan memiliki kesempatan untuk menjajaki kerjasama yang lebih luas di bidang amunisi kali bersedang dan besar untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Indonesia serta membuka jalan bagi kemitraan industri jangka panjang PT Pindad dan Next Air sebelumnya juga sudah pernah menjalin kerjasama untuk konten lokal kendaraan taktis 4x4 Komodo Next Air berbagai tipe dan CSR 155 mm Hoitzer pada tahun-tahun 2017 sampai tahun 2020 ada pun tipe yang diproduksi antara lain Batalayan Command Vehicle, Battery Command Vehicle, Meteo Vehicle, Forward Observer Vehicle, Relay Vehicle, dan Logistic Vehicle Indonesia dan Perancis telah menjalin kerjasama pertahanan yang kuat khususnya di bidang pertahanan dengan adanya penanda tanganan nota kesepahaman ini hubungan bilateral kedua negara akan semakin meningkat lagi kerjasama ini juga diharapkan akan menjadikan PT Pindad sebagai mitra strategis Next Air dan meningkatkan kemampuan baik dari sisi teknologi dan kapabilitas perusahaan PT Pindad sebagai perseroan terbatas milik negara dibentuk pada tahun 1983 Pindad aktif memproduksi berbagai alutsista untuk kebutuhan TNI, Polri dan juga telah mengekspor sejumlah produk unggulannya seperti amunisi, senjata, dan kendaraan tempur ke pasar global PT Pindad selain menghasilkan alutsista juga memiliki direktorat industrial yang menghasilkan alat berat seperti ekskavator, traktor, cerane kapal laut serta pengait rel kereta api, motor traksi hingga generator Sumber, TSM Teknologi Strategi Militer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!